Intro Sampaikan isi hatimu Nyatakanlah kuasamu di tengah-tengah kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Setiap kita yang percaya sama-sama matangkan Amin Apa kabar? Seseorang, luar biasa, yo, yo, yo Sekali lagi apa kabar? Seseorang, luar biasa, yo, yo, yo Sebelum duduk kasih tau kiri kanan bilang gini Ini malam spesial buat engkau Aku harus enjoy menikmati kasih Tuhan Amin Nah Wow Silahkan duduk Rasa-rasanya Kalau boleh itu bisa Nggak usah ada apa khotbah Kalau boleh Karena pujian penyembahan menutup semangat kalian semua Begitu dengan antusias yang luar biasa Tepuk tangan dulu buat anak-anak muda di tempat ini Tepuk tangan buat tim musik Buat semua yang ada di depan ini Wow, luar biasa Betapa inilah yang Tuhan nantikan dari generasi ini Ini yang Tuhan tunggu-tunggu dari generasi ini Tengok kiri kanan bilang Eh, engkau generasi yang dinantikan Tuhan loh Kasih tau, kasih tau Engkau generasi yang dinantikan Tuhan loh Amin Saya nggak tau Tapi ketika lagi duduk di bawah tadi Ketika pujian dinaikan Ketika melihat antusias generasi ini Tiba-tiba kitab YOL itu muncul begitu saja di depan saya Saya tau ada tema yang dikasih Tetapi tiba-tiba waktu lagi pujian Lagi kalian nyembah Lagi kalian memuji Mendingikan Tuhan Kitab YOL itu terbentang di depan saya Apa yang Tuhan sedang bicara tentang kitab YOL? Alkitab katakan di dalam kitab YOL pasal 2 Tiutlah sanggak kala Artinya ada satu bangsa Ada satu generasi yang besar Yang akan muncul di akhir jaman Yang akan membuat perubahan Di tengah-tengah bangsa Di tengah-tengah dunia ini Kitab YOL berkata Tuhan sedang menantikan sebuah generasi Generasi yang membawa dampak yang besar Bagi banyak orang Seringkali generasi ini tidak diperhitungkan Oleh orang-orang yang mungkin sudah merasa dirinya lebih pintar Apa yang saya kasih tau buat kalian Alah menantikan kalian Alah menantikan waktunya akan tiba Dimana kalian orang-orang Yang akan menjadi saksi Menjadi dampak yang besar bagi generasi ini Amen Saya mau respon anak-anak generation ini adalah respon yang Ketika Firman berbicara langsung teriak Amen Amen Tau sama lo Kenapa? Karena Tuhan menantikan kalian Tuhan ingin berbuat banyak dengan generasi ini Saya tidak tau Saya berada di generasi 90-an Ketika saya bergerak di tahun itu Itu menjakan bagaimana lawatan Allah bagi generasi di tahun 90-an Itu luar biasa dasyatnya Masuk di tahun 2000 Saya melihat generasi ini menurun Generasi ini sepertinya kehilangan sesuatu Untuk membuat mereka berdampak buat orang lain Tetapi tiba-tiba Masuk di tahun ini Sepertinya Tuhan masih tahu bahwa Sudah waktunya generasi ini muncul Sudah waktunya untuk generasi ini bangkit Sudah waktunya untuk generasi ini menunjukkan jati diri mereka Eh dengar kasih saya kasih tau buat kalian Di luar sana Perkembangan zaman Teknologi Itu menutup ruang Membuat generasi seperti kalian Bisa saja hanyut dan jauh dari Tuhan Tetapi Allah mau ambil bagian di tengah-tengah perkembangan itu Menunjukkan kuasanya buat kalian Bahwa di tengah-tengah perkembangan Dia akan memakai sudara Dia akan memakai sudara untuk menjadi tampak yang besar Buat banyak orang di tengah-tengah dunia ini Amin Yang setuju bilang amin Itu sebabnya Matiwil fasal 11 ayat 28 bilang apa Mari Marilah kepadaku Amin Kita punya ayat tema pada malam ini dikatakan di dalam Matiwil fasal 11 ayat 28 Dikatakan Marilah Engkau yang letih, lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Kalau saya sambungkan dengan Yohil fasal 2 Maka disitu terjadi alam menunggu generasi ini Kalau kalian baca sampai habis Yohil fasal 2 Disitu dikatakan Generasi yang ala nantikan Generasi bukan generasi abal-abal Tapi generasi yang membuat perubahan Generasi yang berani tabrak keadaan Artinya bukan kalian melanggar peraturan Bukan Tetapi generasi yang gak bisa tahan Generasi yang sudah gak Yang gak mau dihalangi oleh apapun Kita berkata Di dalam Yohil fasal 2 Sampai mereka berani untuk bisa Melakukan sebuah tindakan Saya bermimpi seperti ini Di Yohil fasal 2 Akan muncul generasi Yang ketika sudah gak tahan Ketika alam melawat generasi ini Kalian akan berani untuk ada di Mana aja? Di mall Di jalan-jalan Kalian akan berani untuk bersaksi Tentang Tuhan Yesus Buat banyak orang Generasi ini tidak akan pernah takut lagi Generasi ini akan bangkit Dimana mereka akan menyatakan kuasa Allah Bahkan kita mau mendengar Berita keselamatan ada di kampus Ada di sekolah Ada di tempat kerjaan Ada dimanapun kalian berada Suara keselamatan itu terdengar dari generasi ini Ini yang saya tunggu-tunggu Ini yang saya impikan Saya baru 3 tahun Belajar dengan beberapa Hamba Tuhan untuk merintis di daerah Tangeran Tetapi ketika saya melayani disana Tuhan katakan mau gak aku fokus buat anak muda Buat generasi ini Saya bilang saya udah umur 40 Sekarang jalan 46 Gak rasa ya Udah tua ya Tetapi ketika Tuhan kasih tanggung jawab Buat generasi umur sebaya kalian Tiba-tiba saya bilang gini kepada ibu kembala saya Bu gak salah Untuk kasih kembali saya Pegang generasi ini Ibu kembala katakan bahwa Ketika dia berdoa Tuhan sepertinya mengarahkan kamu Untuk tetap tangani mereka Dan ketika saya guduh dengan mereka Hanya bentang 15 orang Saya mulai mengajar generasi ini Tiba-tiba Tuhan ingatkan Kamu harus kasih benih ilahi buat mereka Kamu harus kasih benih yang aku sudah taruh buat ini Hari ini Kurang lebih ada 80-100 Anak-anak generasi seperti kalian Yang saat ini terkumpul Mereka juga halus dan rapat Mereka juga sama seperti kalian Tiba-tiba ketika muncul 80-100 orang Natal kemarin kita Bikin Natal tanggal berapa? 30 November kemarin Kurang lebih 260 anak-anak remaja Seperti ini pun datang Saya gak tau dari mana munculnya Tetapi tiba-tiba Tuhan katakan Ini yang saya tunjukkan Generasi ini yang aku sedang nantikan Firman Tuhan saya coba buka di YOL sesaat YOL Fasal yang ke YOL 2 Ayat yang Pertama Dikatakan seperti ini Saya gak tau Tapi ini kuat sekali Firman Tuhan bilang gini YOL Fasal 2 Ayat 1 Bilang seperti ini Tiuplah Sangka kalah Di Sion Dan berteriaklah Di gunungku yang kudus Sepertinya ada teriakan dari surga Berkata Tiuplah Sangka kalah Sebab generasi ini akan muncul Generasi ini aku sudah nantikan Dari lama Menantikan mereka Itu sebabnya Tuhan katakan Tiuplah Sangka kalah Saya berani untuk ambil keputusan Untuk menangani generasi ini Karena saya tau Biar umur Boleh umur 40 ke atas Tapi saya mau tunjukkan kepada mereka Bahwa kalian orang yang Tuhan cari Bahwa kalian yang malam hari ini ada Engkau yang Tuhan cari Amen Tuhan katakan Ayat tiuplah Sangka kalah Beritahukan Bahwa generasi ini Allah sedang menanti Allah sedang menantikan kalian Allah ingin berbuat banyak dengan kalian Saya ketika diajak Untuk anak-anak bilang Anak-anak youth yang ada Ini adalah anak-anak boom disini Nama generasi youth itu adalah boom Bengkel orang-orang muda Kalau udah bicara bengkel Ketika saya kasih nama bengkel Saya bilang begini Dulu saya hancur Dulu hidup saya berantakan Tapi ketika Tuhan izinkan untuk membangun generasi Saya kasih nama boom Bengkel orang-orang muda Yang rusak Anak-anak muda yang mungkin gak diangkat Gak dipedulikan Gak dipedulikan lagi lah Pokoknya udah hancur hidupnya Saya bilang masuk dalam bengkel Seperti bengkel mobil Yang rusak masuk bengkel Pastikan bahwa ketika kau keluar Kau siap dipakai Amen Jadi ketika saya mengajak mereka Masuk dalam wajah Bengkel orang-orang muda Tuhan kasih mimpi Bawa lihat Orang yang ada di depanmu Orang yang malam ini pun saya tatap Mungkin mereka orang-orang yang tidak dianggap Mungkin orang-orang yang tidak diperhitungkan Tapi Jikalau mereka nanti Setelah ala memperhitungkan Dengan waktunya Tuhan Mereka akan muncul Seperti fajar Mereka akan membentangkan Kasih Tuhan buat banyak orang Mereka akan berdampak Di sekolah Di kampus Di tempat kerjaan Dimanapun Mereka akan membuat perbedaan Amen Itu sebabnya Malam hari ini Tuhan katakan Tiuplah sangka kalah disiup Teriak Saya tidak mau diam-diam Dengan generasi Kalau generasi ini ketika Orang bilang Eh itu anak itu Banteng yang minta Itu di sekolah Sudah tidak bisa dididik Itu di rumah Orang tua sudah tidak tahu lagi Mau urus seperti apa Saya tidak bilang mereka datang ke Bok Bekel Tapi saya tatap dia Saya kasih tahu kepada dia Aku punya masa depan Aku punya pengharapan di dalam Tuhan Sebagai kakak-kakak pembina Sebagai saudara-saudara Yang sudah mungkin ambil bagian Dalam generasi ini Ayo berhidupmu buat mereka Kasih hidupmu buat mereka Mereka butuh figur Mereka butuh yang namanya Ada seorang kakak rohani Bapak rohani Yang berani memberikan hidup buat mereka Itu cukup buat mereka Dan ketika Saya memperhatikan anak Salah satu anak yang katanya Paling banget Hari ini dia menjadi orang yang berani Untuk membayar harga Berani untuk berkoban Tata kemarin dia bilang Kak saya mau ke sekolah-sekolah Saya mau kasih undangan Bahkan saya berani untuk bawa Berapa pun jumlahnya Saya mau bawa itu Siapa yang sangka Orang yang tidak dianggap Orang yang dikatakannya bandel Orang yang dikatakan Nggak mau dipedulikan lagi Sama orang tuanya Tapi dia membuat perubahan Karena ada Kristus dalam kehidupannya Ada perubahan dalam kehidupannya Kita yang harus meneri Meneriakan Kita harus meniut Sang kekal adisyon Buat mereka Lalu ayat ini berkata selanjutnya Dikatakan Biarlah gemetar Seluruh penduduk negeri Kalau mau bilang Apa Eh saya kasih tau Generasi muda Akan muncul Generasi ini Dan orang-orang penduduk Negeri akan gemetar Jika kalian muncul Buat apa Menyatakan kasih Tuhan Bahwa generasi ini Adalah generasi yang didatikan Siapa yang bilang anak muda Nggak bisa bawa dampak Eh saya kasih tau Hari-hari ini Membicara zaman modern Banyak muncul generasi-generasi muda Membuat perubahan di bangsa ini Wakil presiden Juru bicara Sudara perhatikan Apakah mereka yang tua-tua Nggak Masih muda Amin Mereka orang-orang yang tadinya mungkin Ah siapa Belum terkena Belum muncul Sudahlah Tapi Jokowi memastikan Bahwa generasi ini Adalah generasi penerus bangsa Amin Saya pastikan bahwa Tuhan tidak mau lagi tinggal dia Dia mau katakan Saya mau ikut ambil bagian Buat generasi ini Tengok kiri-kiri kanan Kasih tau Eh Engkau generasi yang diperhitungkan Tuhan Amin Biarlah kementaraan seluruh penduduk negeri Sebab hari Tuhan datang Sebab hari itu sudah dekat Suatu hari kelam gulita dan kelam peka Suatu hari berawan dan kelam peka Seperti pajar di atas gunung-gunung terbentang Suatu bangsa yang banyak Dan kuat Suatu bangsa yang banyak Mimpi saya Ini bukan hanya itu Tadi saya tanya ketuanya Yang hadir kurang lebih berapa tahun Keundangan 300 kan Mimpi saya Bukan 300 Tapi memenuhi satu area ruangan ini Generasi remaja Sejak anak muda Akan berbondong-bondong datang Tidak tahu dari mana caranya mereka datang Tapi Allah akan menghentarkan mereka di tempat ini Cara yang pertama Kita Leader Pemimpin Semua Kakak-kakak pendidikan Maukah kau ambil bagian Untuk memberi dampak Buat generasi ini Maukah kau memberi hidup Buat mereka Karena generasi ini Allah sedang menantikan lawatannya Buat mereka Amin Katakan apa lebih lanjut Saya singgung Saya tidak tahu Tapi saya masuk ke poin ini Karena ini yang menggetarkan Rauh saya Untuk berkata bahwa Akan bangkit generasi ini Amin Mau dikatakan apa Bangsa yang kuat Serupa itu Tidak pernah Ada Sejak berubah Dengan baik Ini firman Tuhan yang Mau Next generation ini Akan muncul di akhir zaman Menjadi perbentuk kegerakan Buat Allah Dari zaman puluh bakalah Itu belum pernah ada Alkitab yang katakan Bahkan di akhir zaman ini Ini generasi Yang akan membawa dampak yang besar Sebelum mengakhiri Akhir zaman ini Itu sebabnya Jangan pernah meremehkan hidup Engkau itu berharga Di mata Tuhan Engkau bernilai Nah nilainmu itu mahal Karena Allah perhitungkan Saya bertobak Tahun 89 Saya tidak pernah membayangkan Bahwa saya berdiri di mimar ini Dan menangkap kalian Atau berbicara buat kalian Umur sebaya kalian Saya ada di pinggir jalan Umur sebaya kalian Hidup saya hancur Orang tua Papa mama cerai Mereka senaknya saja Abis punya anak Anaknya dipuang begitu saja Dan anaknya gak dipedulikan Sudara Saya gak punya pengharapan Saat-saat seperti itu Saya gak punya mimpi Untuk punya Punya masa depan Gak ada Yang ada adalah Saya tidur di emperan toko Saya kerja sekeras Apapun di masa remaja Saya dapat tuin Saya bisa makan Itu sudah Alhamdulillah Saya tidak pernah membayangkan Bahwa saya bisa punya Segala kalanya Saya bisa punya rumah Saya bisa punya istri Tidak pernah terlintas Saya kasih tunjuk Akan dipelihara Saya makan nasi Pakai daun disitu Buang di tempat sampah Masih ada sisa Ini real Sangking lapar Saya ambil itu Nasi dari tempat sampah Saya buat itu Dalam solusi kehidupan Saya buat itu di TV Orang yang namanya Yohanes Wattimena Yang berdiri depan kalian Dia pernah ada Di masa-masa yang hancur Masa-masa yang gak Bagi sebagi orang Mungkin Mungkinlah Ada seperti ini Dia makan di tempat sampah Orang yang makan itu pergi Saya ambil Lalu saya makan Di titik saya makan Seperti itu Saya bilang Apakah hidup saya Seperti ini? Apakah saya harus Seperti ini? Saya bicara Tidak dengan orang Siapa-siapa Tapi sepertinya Saya sedang menuduh Kepada diri saya Apakah saya hidup Seperti ini? Tapi di tengah-tengah Saya ngomong Seperti itu Saya tahu Ada pribadi Yang gak kelihatan Mendengar Suara saya Saya katakan Tuhan Saya dilahirkan Bukan untuk Makanan sisa-sisa Masih di tempat sampah Tapi saya percaya Engkau melihat Kerinduan hatiku Aku datang ke pulau Jawa Aku ingin Untuk ambil bagian Saya gak tahu bagaimana Tapi mimpi saya Tuhan angkat Dan pulihkan saya Sudara Panjang ceritanya Tetapi intinya Tuhan gak tutup mata Untuk hal itu Tuhan gak iya Ada banyak cara Tuhan Untuk membawa Untuk membawa anaknya Sampai kepada tujuan Tuhan Tuhan kalian kisah Yusuf Yusuf punya mimpi yang besar Amen Yusuf memimpi yang besar Tapi apakah hari itu Dia langsung dapat Mimpi yang besar No Dia harus melewati Masa-masa yang sulit Tapi Allah tetap punya Rencana dengan dia Allah akan bangkitkan Generasi Generasi Yusuf Untuk bisa menentukan Pergerakan buat Bangsa Israel Taukah kalian kisahnya Ketika mimpi yang besar Yang ada Yusuf ada Di sumur Bukan hanya Di sumur Seorang diri Alkitab berkata Dia dijual Orang tuanya Kakak-kakaknya Tak peduli Yang penting bukan lo Tapi kakak-kakaknya Ingin mendapat Tempat yang baik Tapi Tuhan Tetap punya rencana Buat Yusuf Sekalipun dia Di dalam sumur Kalau dijual Kalau lebih lagi Sudah masuk kerja Di tempat Orang-orang yang berada Di Tanggepot disitu Malah dituduh Bermacam-macam Bukan hanya tuduhan Masuk penjara pula Sudara Anak muda dengar baik Eh saya kasih tau Buat kalian Malam hari ini Mungkin kalian bilang Ini kak Saya gak tau Saya lahir dari keluarga Yang biasa-biasa Kak Orang tua saya Gak seperti orang tua Teman saya Yang punya segalanya Saya gak punya apa-apa Tapi kok saya cinta Tuhan Tapi apakah bisa Tuhan pakai saya Dengar baik Allah siap memakai engkau Allah siap memujudkan Rencananya buat kalian Allah gak peduli Dari mana yang ku berada Yang malah perhitungkan Dan kau memberkata Iya ini saya Maka Tuhan siap Melawat engkau Amin Tidak pernah dibayangkan Orang yang tidur di MPR Ada tokoh yang keluarganya hancur Yang makan di tempat sampah Hari ini berani ada di tempat ini Berani untuk menjadi saksi buat banyak orang Dan berani berkata Hanya Yesus satu-satunya pengharapan buat kita Saya sangat antusias Menangkap generasi Saya bilang sama Tuhan Oh umur 50-60 Ijinkan saya ada di tengah generasi Sampai Tuhan panggil saya Itu mata saya tetap melihat generasi Yang saya tahu bahwa Kalau generasi ini muncul Mereka membawa dampak Dan membawa Membawa perbedaan di Indonesia Waktu ditanya Itu Anak-anak muda dari mana Oh itu gerakan anak muda Yang ada dari GBI Betleh Yang bukan perubahan Caranya bagaimana Waktu mereka mendapat Benih ilahi Dari setiap pertemuan Di anak muda disini Waktu mereka ada di posisi Menjadi mungkin diretur Di sebuah perusahaan Tetapi berdampak Di perusahaan Waktu mereka lagi di kampus Mereka bukan sekedar bersekolah Tapi roh mereka Menyalah-nyalah Dan tidak mengizinkan Satu orang di kampus mereka Untuk tidak diterselamatkan Tapi kalau bisa Semua diselamatkan Itulah generasi yang berdampak Itulah generasi Yang dikasih benih ilahi Di akhir jaman ini Alam menandikan kalian Amen Amen Saya kembali kepada Patilus Pasal 11 Ayat 28 Maka aku menerima panggilan itu Maka kau berkata Ya saya Saya orang Maka di Kainis katakan Mungkin kau berkata Kak apa bisa Tentang pakai saya Saya sekolahnya saja Nggak lulus SMP Eh saya kasih tau ya Buat kalian nih Ini yang berdiri di depan Lulusan secara resmi itu SMP Dan itu belum selesai Nah mulai Oh Kok bisa Orang ini Tidak lulus SMP Tengok kiri kanan bilang Aku nggak percaya Tidak berdiri di depan Masa sih Real kenyataan Saya nggak lulus SMP Tapi kalau saya bisa Di depan kalian Itu kemurahan Tuhan Sekarang saya pulih Artilogia Bagaimana caranya Saya sendiri juga Nggak tahu caranya Yang saya tahu Cata Tuhan Ini salah Ada sekali waktu Sekali waktu Apakah kalian Saya mau tanya Orang yang lulus SMP Seperti itu Kalau lulus Urus paspor Urus mau ke luar negeri Mudah Kalau nggak ada Surat lengkap Betul Ijazah juga penting bukan Saya waktu Ketika saya Mulai remaja Dan tiba-tiba Masuk di sebuah Grup namanya Whiteboard Mereka ingin Pelayanan keluar Sekali lagi Saya tidak punya Ijazah lengkap Tapi ketika Saya diajak Membantu Pelayanan di luar Saya hanya bilang Kini Kalau Tuhan Izinkan Saya akan masuk Ke imigrasi Nyerahin Seperti prosedur Yang ada Bapak Ibu tahu Saya dari GBI Lulusan Ada dulu namanya SOMA Sekolah Ministry Saya punya Lulusan itu Lalu punya KTP Ini Ini benar Real Tapi jangan coba-coba Kalian urus Pakai itu Sekarang di imigrasi Bisa ketangkap Dan jangan bilang Saya mau coba Seperti Kayohanes Beda Urusannya beda Saya pakai SOM Lalu pakai KTP Saya urus Namanya paspor Singkat cerita Itu kok bisa dapat Nggak pakai nyokok Yang saya tahu Waktu saya berhadapan di loket Yang saya tahu Saya sodotin itu Lucunya Orang di dalam Terima aja Terima begitu aja Lalu Dia suruh ke belakang Foto Dulu itu masih ada foto Ya itulah Pokoknya ngikut Lalu nanti balik Tiga hari ya Pak Suruh balik Lalu bayar Segala macam Sampai saya pegang paspor Saya masih belum percaya Kalau saya dapat paspor Dengan hanya Apa tuh Ijazah SOM Kemak KTP Makanya saya bilang Kalau bukan Tuhan Yang bekerja Bukan Tuhan Yang punya rencana Buat anak Si Yohanes Yang duduk di emperan Koko ini Mungkin hari ini Saya belum bisa Lurus paspor itu Tapi saya mau kasih tahu Kalau Allah sudah Berencana dengan generasi ini Dia akan tuntuk Dengan cara apapun Sampai kepada tujuan Yang setuju bilang amin Yang setuju katakan amin Amin Apakah kalian siap? Siap Berapa banyak yang siap Berkata Tuhan Aku siap Kalian kepake saya Di akhir jaman ini Amin Mau terima tantangan ini Tuhan berkata Marilah kepadaku Mungkin itu tadi Sudah berkata Enggak mungkin Saya orang Eh no Tuhan katakan mari Kalau engkau berkata aku Engkau sedang mengalami Yang namanya Letih lesu Tuhan katakan No Itu kata orang Aku membuat engkau Menikmati Aku membuat engkau Mencoy Dalam panggilanku Aku membuat engkau Agar engkau Tahu Bahwa yang memanggil engkau Ya dan amin Dia berjanji Dan dia setia Dengan janjinya Amin Waktu ketika saya masuk Dalam sebuah pelayanan Seperti ini Dulu saya pikir Seperti apa Mau jadi apa Engkau punya injasa Berdiri depan Mau ngapain Mau ngapain Tiba-tiba Tuhan Tuhan ingatkan kisah Ketika Tuhan tanya kepada Musa 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 bilang kan Waktu Tuhan ajak dia Tuhan saya gak pandai Tuhan saya gak bisa ngomong Tuhan saya gak bisa Anggap bicarakan Gak bisa semua Tapi tiba-tiba Tuhan bilang Apa yang ada padamu Lalu Tuhan Musa bilang Aku gak punya apa-apa Tapi yang gak ada padamu Adalah Tongkat Oh itu cukup Tuhan gak minta badan Tuhan gak minta Kelebihanmu Tuhan gak minta Kau punya kelebihan Tapi Tuhan banyak Apa yang ada padamu Yohanes menjawab Tuhan Saya gak punya kemintaran Untuk bisa berdiri depan Memimpin banyak orang Tapi saya punya suara Saya bisa bernyanyi Lalu Tuhan katakan Kau kaya kekasih suara itu Untuk aku pakai Buat kemuliaan Saya bilang Ketika Tuhan minta Saya kasih suara saya buat Tuhan Makanya kenapa saya tidak pernah turun dari luar Karena saya tahu itu panggilan yang besar Orang lain berkata Kejar PK di balik semua pelayanan Wasip Tuhan Kalau engkau dipanggil Engkau tidak akan pernah hidup Itu dengan PK Karena engkau tahu engkau dipanggil Atau Allah memanggil engkau Ketika berdiri di hadapan Allah Allah yang akan memelihara Jadi kalau malam hari Tuhan tanya kepada kalian Maka engkau ikut dengan aku Maka engkau menerima Tangan panggilanku Kalau engkau jawab ya Mungkin engkau masih Masih berkeluh ke saya Tuhan Siapa saya Saya gak punya A Engkau punya B Tuhan gak minta Yang kelebihan dari kalian Yang Tuhan tanya Apa yang ada padamu Siapa jawabnya Ayo banggil berdiri Sang-sang Wow Saya minta pemusik Maju ke depan Saya tidak perpanjang Engkau film ini Tapi saya mau Agar aku menangkap Panggilan ini Berapa banyak yang Malam hari ini Berkata bahwa Kak Saya mungkin orang yang Sudah tidak tahu lagi Tujuan hidup saya Kak Saya gak mengerti lagi Apakah benar Malam hari ini Saya ada di tempat ini Karena Tuhan panggil Tundukan kepala Kalian sama-sama Ada suara dari surga Berkata Tipuah sangka kalah Di siwa Berteriaklah di gunungku Yang bagus Akan datang suatu bangsa Yang besar Yang kuat Dan banyak Mereka akan berbuncuran Di akhir jaman ini Tidak tahu dengan cara Seperti apa mereka datang Tapi aku akan mengirim mereka Dari timur, barat, utara, selatan Datang untuk mendengar Janji Allah Dalam hidup mereka Banyak yang Malam hari ini Mau berkata Kak Saya terima Panggilan itu Ketika dia berkata Mari langkau Yang waktu lesu Dan berbeban Aku akan memberikan Kelenggaan Kebanyakan Allah adalah Allah yang setia Dengan janjinya Dia tidak pernah Memingkari janjinya Dalam hidupmu Sebagaimana dia Melepaskan anukrah Dalam kehidupan Bagi saya Secara pribadi Yang mana saya tidak pernah Membayangkan Punya masa depan Tapi itu yang dia janjikan Dan dia berikan Buat saya Orang yang tidak Dipedulikan Orang yang mungkin Hanya dipikir Ah sudah Tidak punya apa-apa Tidak mungkin lah Tapi hari ini Dia berdiri Di depan kalian Sambil dia berkata Maukah kalian Menerima panggilan Yang kesalahan Maukah kalian Meresponi panggilan itu Dan berkata Ya saya juga mau Sekalipun saya datang Dari latar belakang Keluarga yang gak jelas Tapi saya mau Terima tantangan Tuhan malam ini Saya mau ambil Kemikman untuk berjanji Saya siap Jika aku pakai saya Tuhan Saya mau berkata Ya kepada panggilan Saya mau berkata Ya kepada panggilan Siapa yang malam hari ini Yang mau berkata Saya mau respon Saya tidak peduli Dari mana saya berada Tapi saya mau memenuhi Panggilannya Mungkin saya gak pintar Saya gak seperti Kayohanas yang berdi depan Bisa berkotbah Bisa bernyanyi Tapi saya percaya Saya punya kelebihan Ada sesuatu yang Allah sedang Perhentukan dalam hidup saya Kau itu berserah penuh Untuk menyerahkan hidup Kepada dia Taruh tangan-kanganku Di dada Taruh tangan Kiri mu tinggi-tinggi Saya berkata Saya berkata Saya berkata Saya berkata Oh 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati